Kita mengadakan, mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60% umat Islamnya. Tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin. Jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84% Tapi Islam tidak mendapatkan nomoklatur istimewa dalam perundangan kita. Dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang mahasiswa. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan saya tidak lupa mengucapkan kepada kita selamat hari minggu bagi kita. Kiranya damai Kristus mengalir atas kita semua. Berikut video cuplikan akan kita tonton. Terkait selama ini banyak dari oknum-oknum Islam yang berusaha dan mencoba membuarkan ibadah kekristianan. Dan itu seringkali terjadi baik itu di zaman Bapak Jokowi Dodo maupun sekarang di zaman Bapak Prabowo. Hal itu terus berlanjut. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Bahwa di RI ini tidak ada istilah mayoritas ataupun minoritas. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia berhak menerima keadilan yang sama. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om sias-siastu. Namun berdaya. Salam kebajikan. Wai tektum tien. Yang sama-sama kita hormati. Pimpinan tertinggi Agama Penghucu di Indonesia. Sahabat saya sejak dulu ya. Pak Budi ini seperti saudara. Jadi Alhamdulillah bisa bisa mengerti kalau acara ini kita adakan. Terima kasih atas dukungan dan doanya Pak Budi dan beserta seluruh umat. Yang saya hormati juga disini ada Pak Sekjen representasi yang selalu sibuk mengurus penghucu di Kementerian Agama. Juga disini lengkap para Islam satu kita menjemput menyapa Bapak Ibu sekalian juga ya. Ada Pak Irjen, ada Dirjen Bimas Kristen, kemudian Katolik, Pak Tafusus, Sanangka Ahli, Pak Dirjen Bimas Islam. Oh ya, ada acara sekarang ini berlangsung di Jakarta juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada Pak Chandra. Tadi Pak Chandra mana? Oh ya, sahabat kita. Hari ini mohon izin saya tidak baca sambutan. Saya ingin dari hati ke hati kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada sih sebetulnya. Tapi izinkan saya mengungkapkan kata hati saya di depan para Bapak Ibu ke keluarga besar warga kongkucu di Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60 persen umat Islamnya. Tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin, jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84 persen, tapi Islam tidak mendapatkan nomoklatur istimewa dalam perundangan-undangan kita. Dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang mahasiswa. Di dalam Islam pun juga memang bapak ibu sekalian. Kita tidak kenal apa yang disebut dengan ikliliyah atau siriyah, mayoritas-minoritas. Bahkan dalam Al-Quran. Menarik sekali. Ada ayatnya mengetahkan begini. Yang artinya begini bapak ibu. Barang siapa yang melenyapkan satu nyawa. Agama apapun nyawa itu. Etnik apapun nyawa itu. Warga negara apapun nyawa itu. Pokoknya nyawa manusia. Barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, sama dengan menghidupkan semua nyawa-nyawa yang lain. Itu ayat Al-Quran. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada pandangan mayoritas-minoritas tentang manusia. Walau karena benih Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak sekali Quran itu menggunakan istilah seperti ini. Saya kok tidak pernah membaca kitab suci yang menggunakan istilah seperti ini. Siapapun merasa anak cucu Adam ya. Saya kira kita di sini kan anak cucu Adam semuanya kan. Siapapun anak cucu Adam, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan bukan saja pada masa hidupnya mematahkan tulang rusuk mayat, kata Nabi. Sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Dalam hadis lain, menginjakkan perut makam itu ya, di makam itu. Itu sama sakitnya kalau kita menginjak perutnya orang hidup. Kuburan pun harus dihormati. Begitu mulianya manusia itu di mata Islam. Karena itu saya menemukan banyak sekali persamanya dengan agama kongkucu. Begitu kan Pak Budi. Buku-bukunya Pak Budi banyak tuh. Pendek-pendek, kecil-kecil, tapi ya sama. Abrahamic Legion, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Semua agama yang ada di Indonesia punya pandangan yang sama. Inilah indahnya agama. Kalau masing-masing umat beragama meyakini dan memperhatikan agamanya secara konsekuen, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada jaksa. Semua orang takut berdosa kan. Tapi karena kita bukan malaikat, ya perlu polisi, perlu KPK, perlu irjen Pak Irjen ya kan. Ya tidak salah juga. Karena itu pada kesempatan ini, tadi doanya menyebut tentang dirjen kongkucu. Kami sebelum saya jadi disini, pernah juga saya jadi wakil menteri agama, pernah juga dirjen. Kami juga pernah berusaha untuk memperjuangkan asas-asas keadilan kongkucu di Kementerian Agama. Nah sehingga, Alhamdulillah, perkembangan perhatian pemerintah terhadap agama kongkucu di Kementerian Agama ini, kalau boleh saya katakan luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, ada pembangunan sekolah tinggi agama kongkucu negeri. Namanya negeri, semuanya dibiaya oleh pemerintah yang ada di Bangka Belitung. Ada juga dana kebajikan kongkucu, ada perhatihan calon raniwan kongkucu, ada bimbingan perkawinan jolong pengantin kongkucu, bantuan tempat ibadah kongkucu, biokong penjaga rumah ibadah, dan sekolah minggu. Juga perayaan hari raya, keagamaan, imlek, dan hari lahir Nabi Konsi. Itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sangat-sangat besar. Bantuan beasiswa, mahasiswa kongkucu juga ada dari Kementerian Agama. Kemudian pemenuhan buku keagamaan dan kitab suci agama kongkucu juga ada bantuan. Jadi ini, Alhamdulillah, pelan tapi pasti ada perhatian khusus untuk berusaha kita yang beragama kongkucu. Dan kita juga melihat tren perkembangan populasi warga kongkucu juga semakin meningkat ya. Misalnya jumlah kongkucu terakhir ini 76.636 jiwa. Dan jumlah rumah ibadahnya pun juga meningkat, sekarang menjadi 581 tempat ibadah. Dan jumlah rohaniaweannya juga, 430 orang. Nah kalau kita melihat prosentasenya, 76.636 jiwa, dia layani, dilayani oleh 430 orang. Nah saya kira inilah yang paling intensif. Di dalam Islam, 1 banding 2.000 orang. Jadi satu ustadz harus melayani 2.000 jamaahnya. Begitu kekurangan ustadznya. Agama-agama, pemimpin agama di Indonesia, dari mubaliknya apa yang namanya, pengkhutbahnya, sebetulnya yang paling kurang, yang paling rendah prosentase pengkhutbahnya itu adalah agama Islam di Indonesia. Yang paling tinggi ternyata adalah kongkucu. 430 orang melayani 76.636. Kalau kita bandingkan jumlah ustadz atau khatib di dalam Islam, ini data lama, beberapa tahun yang lalu, itu 1 banding 2.000 lebih orang. Kalau data dalam agama Katolik, Protestan, itu lebih sedikit ya, jadi lebih intensif. Jadi populasi umat Islam yang begitu besar, tidak berbanding lurus dengan jumlah pengkhutbahnya. Kemudian juga, jumlah guru non-PNS, itu juga semakin besar, 168 orang. Dosennya 21 orang. Jumlah organisasi keagamaan kongkucu, ada 200 ormas, ramai juga. Jumlah mahasiswanya sebanyak 85 orang dan siswa sebanyak 11.032 orang. Jadi kita sudah punya angka-angka. Dahulu kita tidak ada angka-angka seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Jumlah ASN Kementerian Agama, yang beragama kongkucu, sebanyak 5 orang. Baru 5 orang. Tapi kami yakin, insya Allah dalam periode akan datang, akan bertambah. Bapak-Ibu sekalian, Nanti saya akan jawab mengenai keberadaan diri, Bapak. Kami sudah mempelajari kemungkinan-kemungkinan. Tetapi sekali lagi ya, bahwa Kementerian Agama ini adalah bagian, atau subsistem, atau subkultur daripada pemerintahan, Kementerian Agama, ya, Kementerian di Indonesia ini. Jadi, ada banyak hal, walaupun itu berkaitan dengan agama, tetapi itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama. Itu terkait dengan instansi yang lain. Kami yakinkan bahwa Kementerian Agama secara sudah maksimum melakukan upaya untuk memenuhi harapan-harapan teman-teman dari agama kongkucu. Tetapi, sekarang ini tinggal persoalannya adalah antar lembaga, dan inilah salah satu perjuangan dan lobby kami ke depan. Ya, tapi percayalah, dan saya yakin teman-teman, tidak perlu terganggu dengan belum hadirnya dirjen itu. Saya yakin, ya, itu memang penting. Tetapi, jangan sampai nanti menghalangi kegiatan-kegiatan kepentingan kongkucu untuk ke depan. Percayalah, kami akan tetap bersama-sama dengan Pak Budi dan kawan-kawan yang lain melakukan langkah-langkah lebih progresif ke depan. Karena itu, saya sangat senang pada hari ini bisa berjumpa, bertemu muka dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ya, di sini saya sangat terharu ya. Saya pernah hidup di luar negeri cukup lama. Bagaimana rasanya menjadi minoritas? Satu sisi ada underconfident. Tapi pada sisi lain juga ada kebanggaan. Nah, itu perasaan saya ketika menjadi minoritas di Amerika. Karena itu, mohon kesebaran teman-teman dari warga kongkucu. Percayalah kepada kami, Kementerian Agama. Di sini ada Pak Sekjen dan kawan-kawan yang lain. Ya, asas keadilan kita akan selalu perjuangkan. Tetapi, kadang-kadang keadilan itu memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, persaudaraan antara kita satu sama lain sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini adalah sangat penting. Lupakanlah perbedaan agama kita. Lupakanlah perbedaan etnik kita. Lupakanlah perbedaan jenis kelamin kita. Bahkan lupakanlah perbedaan keyakinan kita. yang penting kita hidup di dalam umbrella-nya Indonesia. Kita hidup di bawah payung besarnya NKRI, di mana NKRI pun juga tidak boleh mendiskriminasi sekecil apapun warganya. Bahkan tidak boleh memberikan prioriti sebesar apapun warganya. Itulah Indonesia. Dan inilah yang membuat Indonesia mempunyai daya tahan yang luar biasa. Ya, mungkin nanti Pak acara-acara ke depan insya Allah ya, tetap kami diundang. Seingat saya, setiap kali ada undangannya Pak Chandra, Pak Budi, kalau saya ada di Indonesia selalu kita penuhi. Dan juga rutin kami selalu bersilaturahim dengan pengurus matakin. Dan sekali lagi selamat datang di Kementerian Agama Bapak-Ibu sekalian. Mungkin ada yang baru datang di Kementerian Agama. Ini gedung kita bersama. Ini gedungnya rakyat Indonesia. Dan kita semuanya berhak untuk masuk di gedung-gedung pemerintah karena kita adalah bagian yang akan diurus oleh pemerintah itu sendiri. Baiklah Bapak-Ibu sekalian. Tadi diantarkan oleh pantung. Saya coba membuat pantung. Tidak biasa saya berpantung. Tapi demi untuk penghormatan saya kepada saudara-saudara saya di Konghucu ini izinkan saya menggores-gores sebuah pantung. Bidadari bertelakan di atas dipan. Ini ayat sebetulnya ini. Bidadari bertelakan di atas dipan. Teman-teman dari Konghucu tahu enggak namanya Bidadari? Kalau Pak Sekian hafal itu. Bidadari itu diimpikan semua. Sudah Bidadari bertelakan di atas dipan. Kalau di lantai biasa itu enggak terlalu. Ini di atas dipan. Menunggu siapa itu ya? Jadi saya ulangi. Bidadari bertelakan di atas dipan. Menanti tamunya Alul Musali. Alul Musali itu orang yang rajin salat. Daripada merata api kegelapan. Lebih baik menyalahkan lilin. Masih ada? Masih ada? Iya. Tadi saya coret-coret ya. Patung semar berbalut kain. Dipajang diserambi duduk berjajar. Orang yang mabuk. Orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Pertanda masih harus belajar. Masih ada tapi itu acara lain. Nah saudara-saudara itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bahwa tidak ada istilah mayoritas di negara ini. Dan tidak ada istilah minoritas. Tidak ada istilah teristimewa di negara ini. Kita ini walau beda agama. Walau kita ini beda suku. Kita ini adalah satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah teman-teman kiranya kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia mengerti akan hal ini. Jangan kita mau saling menggigit. Jangan kita mau saling menyerang. Bahkan saling membenci satu sama lain. Ingat kita negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sudah pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Sebagai rakyat Indonesia kita tidak butuh yang namanya kebencian. Kita tidak butuh yang namanya kejahatan dan cakap-cakap yang seperti tidak berbudaya. Tapi Indonesia butuh kedamaian dan Indonesia butuh yang namanya persatuan. Itu yang perlu kita ingat. Nah teman-teman tetapi selama ini kita melihat bagaimana banyak oknum-oknum dari agama Islam itu sendiri yang berusaha untuk membubarkan ibadah kekristianan. Baik sebelum pemerintahan Bapak Joko Widodo baik pada waktu zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo maupun pada zaman pemerintahan Bapak Prabowo yang sekarang tetap terjadi pelarangan rumah ibadah orang Kristen di seluruh Indonesia. Nah teman-teman kiranya kita berdoa Bapak Prabowo Subianto menegaskan akan hal ini supaya kaum radikal dan kaum intoleran ini jangan diberi ruang untuk melakukan aksinya khususnya melarang rumah ibadah orang Kristen yang mereka sedang beribadah bahkan jangan diberikan mereka ruang untuk diberikan pembelaan bahkan diberikan dukungan untuk membubarkan ibadah orang Kristen yang mana berapa bulan yang lalu kita melihat dan menonton dan tiral di media sosial bagaimana bupati yang ada waktu itu kalau tidak salah di Purwakarta ya ikut bahkan menyegil menutup gereja orang Kristen RT menutup gereja orang Kristen bahkan orang-orang yang dipakai di dalam negara ini seperti bupati seperti katakan gubernur dan seperti RT bagaimana baru-baru ini kita tonton video cuplikan seorang pendeta Yusuf Manubulu bersaksi bahwa yang memenjarakan beliau adalah seorang IRK yaitu gubernur DKI pada waktu itu nah teman-teman ini adalah orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan seharusnya orang-orang ini tidak menunggu oknum-oknum yang mau membubarkan ibadah kekristian ataupun seharusnya mereka ini sebagai pekerja sebagai pemimpin yang bekerja dalam pemerintahan tidak melakukan hal itu karena ternyata ketika mereka melakukan hal itu mereka adalah radikal mereka adalah intoleran terhadap orang-orang Kristen kita berharap Bapak Prabowo Subianto Tegas akan hal ini supaya tidak ada lagi oknum-oknum tertentu seperti oknum HSN yang justru membubarkan dan mengganggu ibadah kekristianan dan bahkan banyak juga kalau kita tonton ustad-ustad yang bahkan melarang orang Kristen beribadah nah teman-teman kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting dan mengedukasi sehingga kita menjadi masyarakat yang cerdas teman-teman apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini silahkan isi di kolom komentar komentar yang bijak kiranya Tuhan memberkati kita semua salam sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati